Sebanyak 79.376 kemasan produk obat dan kosmetik ilegal senilai miliaran rupiah dimusnahkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM DKI Jakarta Jumat Siang 22 Februari. Ketua BPOM RI Luki S. Lamed didampingi Ketua BPOM DKI Jakarta Sri Rahayu menuturkan, ribuan obat, suplemen makanan, kosmetik, dan pangan ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penertiban selama tahun 2012. Menurut Sri Rahayu, dari keseluruhan produk yang dimusnahkan, sekitar 400 item merupakan hasil pengawasan di DKI Jakarta yang nilainya mencapai 1 miliar rupiah lebih dan kebanyakan merupakan barang impor dari sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, dan Cina. Dari Jakarta Timur, Novriyaji, Postkota TV melaporkan.